Ada keunikan tersendiri di gelaran MotoGP Mandalika Yang menjadi pusat perhatian, salah satunya yakni adanya pawang hujan yang diyakini bisa untuk mencegah turunnya hujan Hal ini pun menjadi budaya yang unik, sebab hanya Indonesia yang melakukan hal ini Tidak ada di negara-negara lain yang akhirnya menjadi tontonan yang menarik bagi pembalap-pembalap MotoGP Dikarenakan bagi mereka, hal ini merupakan aksi yang sangat menarik dan unik, yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat Pawang hujan itu bernama Rara Istiulandari, kabarnya Rara mendapat bayaran besar di acara Mandalika Bahkan, totannya mencapai ratusan juta untuk beberapa hari kerja Sebelum di Mandalika, Rara sudah pernah menjadi pawang hujan di acara-acara besar Camping Ground yang keren Bagaimana rasanya camping bersama teman-teman sambil menonton MotoGP? Pasti serunya, bukan main Tenda perkemahan ini terletak di kawasan pantai Kuta Mandalika Dan tentunya, para penginap akan disuguhi pesona keindahan alam dan pantai yang eksotis sepanjang hari Sehingga, dapat dibayangkan bagaimana luar biasanya sensasi yang dirasakan para turis dan penonton Yang akan menonton balapan di Mandalika ini Selain menikmati balapan, penonton juga bisa menikmati alam dan pantai yang indah yang tidak tersedia di sirkuit belahan dunia lainnya Unikan dan hal menarik lainnya yang terjadi di MotoGP Mandalika adalah adanya penembak jitu saat MotoGP Mandalika Terekam video penembak jitu atau sniper saat gelaran MotoGP berlangsung Penembak jitu itu terlihat mengawasi gelaran MotoGP Mandalika Terlihat, pasukan sniper sedang berdiri di atas gedung Ada kemungkinan sebagai pasukan pengamanan presiden Dan ada juga yang berpendapat adanya sniper itu untuk menembak drone-drone ilegal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!